Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Terima kasih telah menonton Tambunan Studio Ujung 8. Di video kali ini, kita akan belajar cara menggali parit supaya lurus. Di dalam menggali parit, yang menggunakan patok atau biasa disebut pancang, biasanya galian lebih lurus. Namun, ada kalanya kita operator ekskavator menggali parit yang tidak ada pancang atau patoknya. Bagaimana caranya? Mari simak video ini sampai selesai. Pertama-tama, posisikan trek sejajar dengan parit yang hendak digali. Dan ketika kita hendak mundur ke belakang, posisikan juga trek sejajar dengan ujung galian yang hendak kita gali. Seperti ini posisinya ya teman-teman. Kemudian, perhatikan lagi apakah galian depan melengkung atau tidak. Dan sejauh pengalaman saya menggali parit, galian pertama di depan menentukan galian yang di belakang. Jadi, jika galian depan miring, maka galian ke belakang akan miring juga. Kuncinya adalah galian depan dan posisi trek harus disejajarkan dengan ujung galian yang di belakang. Namun, jika ternyata di pertengahan galian, ternyata galian parit itu tidak lurus, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan dengan beberapa cara berikut ini. Jika galian parit melenceng ke kanan, maka Anda bisa potong lebih banyak ke bagian kiri. Dan sebaiknya, jangan memotong terlalu banyak supaya tidak terlihat seperti huruf Z. Cukup potong sedikit demi sedikit bagian kiri sampai galian parit terlihat lurus. Dan dalam menggali parit, memang banyak teori dan cara kerja yang dilakukan para operator eskapator. Beberapa teman saya menancapkan kayu besar dan panjang terlebih dahulu di ujung depan dan belakang galian. Dan setelah digali, galian mereka sangat lurus. Namun, ada juga beberapa operator yang menggali parit tidak lurus. Walaupun sudah dipatok dengan jarak 20 meter per patok, akan tetapi galian paritnya tetap dengkok juga. Dan di dalam menggali parit, yang kita butuhkan adalah pengetahuan, pengalaman, dan juga feeling. Dan jika teman-teman operator belum pernah menggali parit, boleh mengikuti cara saya, yaitu memposisikan trek sejajar dengan ujung depan galian dan ujung belakang galian. Dan cara ini sangat efektif supaya galian parit kita lurus dan tidak bengkok. Baiklah teman-teman, selamat mencoba. Semoga berhasil dan sukses dalam pekerjaannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!